selamat menikmati finansial aku oh ya teman-teman kabarnya gimana nih semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan buat teman-teman yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya biar teman-teman bisa beraktifitas lagi terima kasih banyak buat teman-teman teman-teman yang udah like komen dan subscribe semoga kita semua youtuber pemula seperti kita ini bisa sukses bareng ya teman-teman dan aku juga mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video-video aku ini sebelum aku memulai aku disclaimer dulu ya teman-teman bahwa aku itu bukan ahli dalam keuangan dan aku juga gak bermaksud untuk kria atau sombong tapi disini aku hanya sharing tentang pengalaman aku mengatur keuangan teman-teman nah jadi sekarang aku mau bikin video tentang budget review untuk minggu ketiga di bulan Januari tahun 2022 ya teman-teman nah buat teman-teman yang udah nonton video aku pasti udah paham banget karena video-video aku sebelumnya itu saling berkesinambungan nah buat teman-teman yang baru nonton video aku jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya ya teman-teman biar teman-teman itu paham nah untuk di minggu ketiga ini ada beberapa yang masih ada sisa ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat yang pertama itu ada beras alhamdulillah untuk beras di minggu ini aku gak beli karena stoknya itu masih ada ya teman-teman kemungkinan besok baru aku beli dan untuk jajan masih ada sisa juga sebesar 2000 dan yang terakhir itu untuk bensin sisanya 10.000 ya teman-teman jadi untuk sisa budget di minggu ini adalah 67.000 alhamdulillah ya teman-teman aku masih bisa menyisihkan uang meskipun budgetnya itu kemarin 500.000 ya teman-teman sebenarnya ini tantangan juga buat aku jadi ketika budget kita itu gak tetap ya teman-teman nah disitu tuh kita bakalan dituntut untuk mengelola keuangan dengan baik nah jadi disini aku mau susun uangnya dulu ya teman-teman biar mudah aja buat masukin ke tabungan aku nah kemarin tuh aku beli minyak lagi ya teman-teman yaitu sebesar 20.000 nah karena dananya ini gak ada aku pake dari dana belanja bulanan ini dulu ya teman-teman dan ini aku ganti lagi uangnya sebesar 20.000 untuk minyak ini ya teman-teman lumayan boros di aku karena mungkin aku kebanyakan masaknya itu goreng ya teman-teman makanya boros banget minyak jadinya aku beli lagi untuk di minggu ini kemudian aku juga isi sinking funds ya teman-teman yaitu untuk motor disini aku isi sebesar 10.000 karena di akhir bulan Januari ini aku mau ganti oli motor aku untuk di minggu ini aku cuma bisa isi sinking funds untuk motor ya teman-teman mudah-mudahan aja aku bisa juga isi sinking funds yang lainnya nah ini ada pecahan 2000an ya teman-teman karena ini tuh gak ada fungsinya lagi aku bakalan masukin ke challenge 2000 aku juga warnai sebanyak 6 kotak ya teman-teman semoga aja challenge 2000 ini bisa terkumpul dengan cepat nah buat teman-teman yang ibu rumah tangga ini cocok juga buat menabung ya teman-teman meskipun nominalnya itu kecil tapi kalau kita kumpulin itu bisa banyak ya teman-teman dan aku juga mau isi tabungan kalender ya teman-teman disini masih ada uangnya 20.000 aku masukin sebesar 20.000 dan aku juga warnai tanggal 20 dan untuk sisanya itu ada 5.000 jadi aku pegang dulu ya teman-teman Alhamdulillah disini aku udah selesai melakukan budget review untuk di minggu ketiga bulan Januari ya teman-teman terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nonton video aku sampai selesai dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya teman-teman terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati